Terima kasih Anda masih bersama kami, Pemirsa Viral. Seorang pasien di rumah sakit meninggal tragis dengan luka bekas jeratan tali di bagian leher. Apa yang menjadi penyebabnya? Berikut di Putani Untuk Anda. Publik dikejutkan dengan meninggalnya seorang pasien yang baru dimasukkan ke rumah sakit di RS Sudeda di Provinsi Sulawesi Selatan. Pasien meninggal dunia dengan luka lebam bekas jeratan di leher dan luka di bagian mata. Berdasarkan keterangan pihak rumah sakit, pasien berusia 42 tahun ini terlibat perkelahian dengan beberapa pasien saat akan diberikan obat. Fakta pun terkuak, rumah sakit melibatkan sesama pasien membantu perawat dengan merawat pasien ODGJ karena kekurangan staff. Hanya dua perawat yang ditugaskan merawat 60 pasien saat kejadian. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka akibat kelalaian dalam menjaga pasien. Nah, perawat mungkin tidak mampu menangani, mungkin, ya biasanya sebenarnya begitu. Pasien ikut membantu walaupun itu di luar prosedur, tapi kenyataan sudah begitu. Dua perawat, 60 pasien sangat kewalahan. Dokter bahwa terdapat patah di tulang lehernya, yang itu diduga menjadi penyebab meninggalnya di korban tersebut. Kedua tersangka terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, AI News, melaporkan.